bismillahirrahmanirrahim 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 atau berdiri Rasulullah s.a.w. mimpi ni adburina jangking antaranya tengah-tengah kita fa'ab to'a mongko ora langsung balik kita kaji Nabi Masih hilang tertunda kita kaji Nabi tertunda kembalinya alina yang atasnya kita wakasi nalan khawatir kita ayyukta to'a yang yentah jenjulik so'a Nabi dunana tampot pengetahuan kita wakasi nalan kaget so'a kita jadi zamaniku zaman perang jadi ditakutkan Rasulullah hilangnya itu karena diculik fakum nama kau gimana kita fakum tu mongko na so'a ingsun awalaman ku kawitane wongpa jika kang kaget so'aman fakum fakum maka kau ngulai so'a ingsun abtazi fakum maka kau matu so'a ingsun abtazi khali gulai ingsun Rasulullah yang kaji Nabi s.a.w. hatta ataitu si gana kani so'a ingsun ha'iton ing sici pager sici pembatas nilansor kedua so'abat ansor li gani najjar gini ku so'abat ansor ting songko gani najjar fakum kawitane wongko muter-muter so'a ingsun di ingkha'iton nilansor kutipager kaisa jileboni hengsun muter-muter hal'a jidul lalu bagan onoto mertu'i so'a ingsun lalu kedua kha'it bagan ing sici pintu alam hajit mongko rantok so'a ingsun faizan mengkona likanya mengkona ketika kunggolai pintu robion utawi ono robion kanal 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 robion di karen kanal utawi taro mertu'i so'a ingkona paren ya tekulu kang lebu kakalen tijau dikha'itin yang dalam jirone tembok jirone pager pager kebun nindbir sangking sumur kharijatan kang medu war robion aljabili kakalen karena gak ada pintu anak karen agur kare lebu karen kak 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 mongko melebu kak 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 lebu yang enggak kak kak bro kak sama ayah kak 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 ala rasulillah yang ngatasi kajin nabi sallallahu alaihi wa sallallahu pakolamu kodawo sapa nabi nabi muntung diro kebon abu hurairah anak tau tawi alja'i kaburairah apa iku aburairah halil jai'i abu hurairah pakolamu kodawo sapa nabi abu hurairah anak tau taising tukai kaburairah pakolamu kodawo mato'o tukang yang nabi ya rasulullah pakolamu kodawo sapa nabi masaknuka kodawo mato'o kodawo mato'o maksaya kunta bena azurina pakumta fatla aninku kuntung kunta kunta bena azurina pakumta alkig results kunta wantenpanjeniganku bena azurina takti merataa ngakir musmid kasian dari mama keliru kunta wantenpanjengangu bena azurina cekungkarna tenax-tengak hijau pakumta mongkau ucukur Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 akhirnya Mu'ad menceritakan hadis itu menunggu mau mati itu lagi menceritakan hadis itu jadi dianggap ilmu pamungkas ciri utama ilmu pamungkas itu ini asli riwayat akhirnya Mu'ad mau kabundu itu diceritakan hadis itu sehingga mulai angkatan sohabat aku yakin sempit jatuh atau mau ke hadis itu lengkap mungkin ini Dewi yang ngutip kalau orang-orang tak berapa kalau orang-orang paham seneng murah cocok tapi tek aksi tentang jaminan mangkola ilahi lewat itu ngalami kayak begini ngalami dialat ilmiah ngalami pertimbangan sebab lagi dan akan bahaya kalau manusia meyakinilah ilahilwa kemudian langsung tak balang makanya Nabi Somasi Umar jangan begitu ya Rasulullah biar saja gak usah ngertikan ibu gitu mari enak-enakan gak usah ngamal mergap mentang-mentang itu dari segi riwayat akhirnya dari Nabi sampai Tabiin, Tabiin, Tabiin sampai kita riwayat itu sampai kita itu nunggu yaitu kalau sudah mau mati baru diriwayatkan ke muridnya ke anaknya ujifu terus sampai zaman ini dan ini lu sih komodal pijat pijat malah ini kadang ini bener riwayat zaman nasiru, kasirun, kutoba, hu polilun, ulama u sehingga tukang pijatua ke ulama emosi artinya apa? agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mu balik karena rata-rata ulama u rasa pijatua mereka orang lucu sehingga pijatua ini lucu lah tapi cara menyebarkan agama bener ke orang mereka tahu sinau kalau sinau melepuk bintilu lagi tahu kapan paham mesti kalau pijatua ini itu boleh mutolak aku kapan gue buatan adik pengajian untuk kamu buatan kok kalau ngudang pengajian tidak buatan adik kamu terkenal tapi rata-rata yang diutang kalau rata-rata nanti ngaji mesti kulon ampun ampun itu yang satu ulamak benulama ulamak semua ngadil rata-rata yang ulam jurus paham jadi bahaya sekali makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat atau lusulnya hadith man ternyata rasulullah itu disomasi umar itu bahaya sekali ya rasulullah kalau itu dimaklumatkan dipublikasikan nyatanya nabi nuruti begitu juga ketika muat ketika muat minta supaya itu disperluaskan oleh nabiya jangan sehingga muat meriwatkan itu nunggu tidak mau mautihi saat tuman karena takut khidmanul ilmi meskipun itu diberitakan tapi nunggu dekat timasi dan cara memberitakan muat murni karena takut menyimpan ilmu kalau disimpan muat kan bahaya ilmu itu tidak sampai ketabihin tidak sampai kekisah kan andekan saat itu muat tidak menteri tapi kalau menceritakan secara berlebihan secara arogansi secara memanfaatkan nanti juga menjadi islam yang gendoh-gendoh mergoh mentang-mentang itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur melahirkan islam gendoh mentang-mentang menggolai lewas tapi kalau tidak ada yang menceritakan sama sekali ilmu ini hilang sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna riwayatnya tetap kita sampaikan tapi sempurna termasuk pertimbangan fasol lihim ya malu terus nomor dua saya bicara dari segi syariat ini dari segi riwayat kita punya trauma entah itu fiktif entah nyata entah apalah kita punya trauma kasus di jendera orang yang mendalami ilah ilah ilwah secara intensif entah itu disebut kalimat orang yang memahami ilah ilwah secara intensif itu pasti menuju ilmu khakekat dan menuju ilmu khakekat pasti ngalami khakekat yang khoyal khakekat yang khoyal dan khakekat yang khoyal ini mulai menipu ya kalau sudah begitu ruwet misalnya ngertin ketika kulon moco diskusinya berdebatannya kali jago jadi jenat eh saat itu ada sunan bunang juga kamu susut pake apa kali jaga ya pake ya pake syasat dari netiti denger daging kamu itu hanya onggokan daging nanti itu jadi bangga dan setelah jadi bangga itu habis kamu nanti ditulis Tuhan gak termasuk yang sujud kebuah yang mau sujud itu sebenarnya mikirkan juga rugi sujud di baduk di tangan jasat itu sebenarnya itu orang sendiri di tokohnya sujud ke jasat itu mau sebenarnya dibang bang sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar selama ini kalau orang syariat misalnya orang syariat itu kalau ada orang mati kalau orang mati itu orang mati itu tidak ada orang mati itu tidak ada roh ini tersiksa di alam fisik jadi roh-roh ini tersiksa di alam fisik karena ketemuan yang jasat rohnya tersiksa aku memangannya kudu kerja piring Jepong tersiksa asal roti tersiksa misalnya memangannya dada kudu pidato rongjam tersiksa roh ini tersiksa tersiksa artinya warah secara akademi karena ada referensi agama rojek warah secara khagetan kulonu mau merasa kisah berarti ilmu khagetan artinya saya juga mengalami ilmu khagetan orang merasa jadi ulama biar merasakan ilmu tapi ilmu khagetan itu bisa dilogika sebelum sampai secara musyadah paling tidak bisa sampai secara logika manusia itu mulai nabi adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk dia roh itu tidak makhluk ketika roh itu diletakkan di jasat dia itu tersiksa karena ketika dia ke jasat fisik namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi ini yang bisa jasat fisik tersiksa karena dia harus di alam yang kasat masa alam multi tersiksa ketika dia tersiksa semelok roh yang nakkira pemangan nakkira lesu mangan pacar roh itu gak butuh mangan perlu dicakat roh itu gak butuh ini orang butuh gunung kisil barang ini orang butuh ragi paham ini orang butuh butuh cinta orang butuh pegatan orang butuh macam-macam paham tapi karena dia menek jasat yang butuh mangan butuh ragi butuh weduan macem-macem akhirnya roh tersiksa suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati ini dalam bahasa manusia mati ini kakekatnya roh itu tidak mati dia kembali ke habitatnya ini disebut innalillah kita ini dari awal ya dengan Allah wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah dan itu dia ini betul orang wah jadi wujud jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati terus sekarang itu kembali kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergumelok fisik-fisik dari orang yang berjodah di dalam proposis itu makanya dalam cerita-cerita jalan lusun rumi yang autentik di kitab-kitab begitu ketika beliau mau meninggal murid itu nangis kamu jangan nangisi saya saya ini mau festa, saya ini mau festa perkawinan kamu tidak merasakan penyesalan saya saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu, terus saya ini terteksa karena mengalami alam yang rusak yang panah, alam yang apa harusnya roh saya itu di alam aku lagi bukan disini maka jangan tangisi kematian saya kematian saya adalah kembalinya roh kehabitatnya sementara itu kematian dianggap malam berkah perkawinan, karena roh kembali wakasnya menghubikan alam utasawub kembali, ini sehingga masih tersebut jauh, 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 luk, adlanur jauh yang mainkan tidak ada di antara mereka kira-kira roh kemudian kembali, jumpa-kira tidak perang-perang berkita di atas jadi berada dengan membuat hujan berkah itu sampai hilang jadi ke sini ini orang lain mengharuskan teori mengini jadi merugikan saya tapi saya akan ditengahkan saya akan ditentukan saya akan membuat itu saya akan melihatnya saya yang menangka nah debat ilmi apa itu bremane kumat ya sama breman jika debat ilmi menurutku moden kan ini cukup ya rasa umar sohabat top jika debat atau milih hati nane ya rasulullah gak bisa dineja ilmi mantar breman pasal rukat pesisi sohabat top debat dan milih mata jadi orang yang cerita orang jauh ini adalah keputusan nabi orang yang bisa diputuskan nabi gak tenang keputusannya dalam sengketa sengketa junjawi jadi aku tahu kok ya ali ya ali aku mau sohane nabi muhammad jika ini keputusan nabi muhammad sampai ali jika ini keputusan persiskan di nabi jadi nabi muhammad aku mau jika ini nabi muhammad jika ini keputusan kok muhammad orang which one is iya urutan jika ini hmm jika ini en 초 kita merebut wazik wazik kita pari kenapa ini nabi muhammad kalau kamu antar nabi muhammad jika ini cantar moh mantar istri identikal kan wazir nabi muhammad kepercaya nabi kan jangan 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 ya wajar orangnya usia kok percaya nabi, tidak percaya orang itu ya usia muslim nah ini kita gusur nah ini gusur mas hidupnya tenang, ini kita ngomong, nasibnya morda alih itu ilmuwan yang jadi presiden gak sokses ini gusur orang pinter mimpin ratu okses, orang pinter gampang maklumi misalnya ini jadiknya orang pinter pak yai sandri ini pacarnya, wajar itu jadiknya besok wajar itu rumut terus malah jalan di sini, ini sebuah syahawat ini iya bodoh, nama pelaturan paham ya, rumut mana juga gemen, dikira itu temen-temen juga gemen ini biasa, ada sarih hati di sini ini kemana, ada sandri pacaran tersinggung, ada sandri nakal tersinggung ini ada rasanya, itu nyonya ada sehingga kayak siti jenar, cara pandang siti jenar itu masuk betul, ini pemikiran para sandrinya habis di agung penggeng siapa, masuk betul, karena masuk antal, kalau mereka nampak betapa gak ada artinya fisik ini nah, kalau semua fisik ini gak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan nampak perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi rojikun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmatikulillah nah, kemudian sekarang sama yang tak tanya, misalnya ini latihan al-mukhagekan wa mahyayalan penguripan, engsun kalau engsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad gak pernah hidup yang hidup itu roh paham ya sekarang artinya wa mahmati itu apa kematian engsun kalau roh itu gak pernah mati berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang apa dan semuanya itu lillahi robin sehingga mereka mengatakan kematian itu satu peta sebenarnya katus Bilal kita kok ya Bilal ketika murid-muridnya nangis rugabe mati Bilal kita seneng bedan nalpal akhidbah muhammad dan wakhidbah gak orang mati malah keneng loh ketemu kekasihku sebab itu kematian gak pernah jadi problem bagi mereka ting sholat ting menembus ilmu khaki tapi ilmu khakiat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar diyakini Jalaluddin Rumi diyakini para wali-wali wahsatil wujud dulu Syekh Husein Sintan al-hal al-hal itu kemudian melahirkan praherah syariat sebab itu wali oke Siti Jenar benar dalam filosofinya tapi harus dibunuh karena menjadi praherah syariat sama dengan yang dikatakan nabi itu benar tapi menjadi praherah syariat akhirnya disomasi oleh Umar Rodiawahu jadi sebetulnya sama pola-pola ceritanya sama intinya sebuah ilmu khakiat harus dikawal kalau boleh balik contoh paling gampang dengan pisang uang namakan gedang kulitnya tetap dibuat tapi mau-mau gedang dari awal kalau tak kulit rasidu dari si gedang paham ya meskipun apa yang dipangani dibuat tapi tinggit ada pisang bahkan pisang dari awal tanpa kekeringan bosok rasidu dari si pisang terus pentingnya syariat lagi begini makanya penting lagi wali-wali syariat yang pinter gabusunan gudul gabusunan gudul nanti kan gak ada syariat itu mesti rusai itu paling gampang masalah pornografi pornografi jadi jenis nanti diomongin itu ibu yang ngakak-ngakak dari pengiran wisperesol kan yang kelambi pengiran roh-roh ratam-roh ya rasa kelambinan menggunakan gunanya kalau yang paling penting itu nazor kenapa saya kelambinan barang orang saya kelambinan roh-roh pengiran tetap bersol nyatanya di jenar itu nak mulang coba kelambinan naik tindai kenapa ini ada yang ambil jenar pun nah saya percaya kelambinan berubah rautan apa kelambinan tetapi teori rasa kelambinan ini juga tenang malah ini nak pas jauh-birisan aliran setah ciri utama kera-kera kelambinan tenang ini pentingnya ngaji kemudian kita orang sariah harus kayak apa kemudian kenapa menjadi aliran wahdatin wujud nah terus kita-kita ini ya kita-kita ini kan orang sariah emang kalau manung sariah itu ada sampaian-sampaian visi mesti rakraman kemudian ada di bingung kormat kormat sariah di nombok di nombok di nombok dipengaruhi menurun panjang orang sariah itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas melalui kiai-kiai pekan aku ketemu kiai-kiai yang setengah jahat kita-kiai mergoyan nebak hati ini ini meriang tinggi air atau sholat kramat padahal ngambungan wong selesai sholat patwaku kemora tahu kramat 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 apa ini meriang karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat tetap kontensi cara pandangnya mesti sama kalau nanti ketemu murid yang ikut aliran Siti Jenar dia gak sholat hidup di satu tempat padahal dia bisa baca-baca dulu pernah di Mekah pernah di Ura yang merecahkan para kiai kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu ketemu bertahpangan jadi sebab tapi teman Rok jenengku pernah takar ini bukan sahabat gak biasa mau kalau kalau saya kenal jeneng kan kenal jadi jeneng biasa mau nah ini pernah ngajarin ajaran ini ini jeneng santai ini mutura turun ini mati ini jeneng jeneng ijjavan jeneng mati barang mati ijjiki ijjiki bodo-bodos nomboh mati ijjiki bodo-bodos nomboh 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 sama semua tadi makanya itu tadi logika hakikat itu begitu roh itu ditiupkan oleh Duhan ke kita kemudian roh karena ikut alam fisik Alam jasad, roh ngalami yang kita alami Ketika roh ngalami yang kita alami Dia tersiksa Nah ketika roh sudah terpisah Dari jasad yang mengetang Yang memenjara ini Dia senang terus kembali ke Tuhan Ini disebut Nah jasad ini kemudian Tidak ada gunanya sama sekali Hilang di telan tanah Nah kalau begitu jasad ingin Gusti batuk pulau Tangan pulau Buktinya tangan Bisa ternyata Bisa ternyata Mulanya dari Siti Jendara Hanya wagi butuh kayak kalian Yang punya ajaran butuh begitu Malah rasu patut Mulanya Semangat Tuhan matanya ini Tapi yang gak disadari Siti Jendara Itu tadi Inti dari ilmu hakikat Bukan tunduk Sama kersanai Tuhan Kalau sudah tunduk pada kersanai Tuhan Kalau kersanai Tuhan Roh kita harus di jasad Dan wujud jasad kita ini juga Karena gehedak Tuhan Kenapa yang wujudnya jasad Yang karena gehedak Tuhan Engkau ingkari Sementara wujudnya roh Engkau ingkari Toh wujudnya jasad Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui Siti Jendara Sekarang kita punya jasad Ya bukan karena kita Karena gehedak Kenapa kamu ingkari Berarti kamu ingkari gehedak Menang Siti Jendara Makanya Kakekat yang pertama Jendara itu pasti khayal Lagi di Jendara itu Kakekannya baru yang sampai khayal Jika dia tersesat Sebenarnya Kalau sudah kakekat Beneran Itu gak perlu khayal begitu Artinya Ruh khayal Jasad kita Jendara Jendara Al-Bulani ini Tetep Yawaya wujudnya Karena gehedak Tuhan Juga kita harus terima Apapun kekurangannya Apapun kenaifannya Ironisnya Harus kita Terima ini Sebagai bentuk penerimaan kita Apada masih adil Masih adil Begitu juga Keadaan ruh kita Sebagai penerimaan Atas masih Adil Meskipun ada Teori-teori ruh Yang lebih valid Lebih valid Ngetanya begini Kati Nabi itu suatu saat Ininya terputus Karena perang Oke Kati Nabi Gihadulanan Gihadulanan Diri sini Jari Jemari ini Nabi putus Gihadulanan Kati Nabi sendiri Kadang Gisar ngasih Karena muhajikat Halaki Ila Isbun Iqminyat Wafi Sabi Lillahi Malahi Ibu Soalnya Raktri Mau fisik Bentuk fisik Jari Jemari Seng Di tepir Berdarah Tapi Kui-kui Isbun Isbun Lillahi Uus Kebalik Gak Ditateng Sehingga Kenapa Para sahabat Ketika Disincang Ketika Putus Tangannya Putus Kakinya Sahabat Yang usul Ke ilmu Hakikat Itu malah Senang Karena Jasad Kita Ini kan Ila Isbun Lillahi Menuju Jalan Bukan Sekali Dia Sudah Terluka Isbun Lillahi Menemukan Format Teori Menemukan Format Paham Berarti Makanya Nabi Ya itu Sudah Itu Sudah Ketemu Format Ketika Rohnya Para Suha Nanti Kembali Ke Tuhan Ketemu Format Lagi Ini Disebut Wala Ataku Lillahi Yuk Taluf Isyabil Lillahi Amba Dia Agak Mati Sesuai Formasi Awal Yaitu Roh Kembali Ke Tuhan Dan Jatat Ikut Mengawal Nah itu Nabi Kadang Pakai Ilmu Hakikat Hakikat Begitu Mulai Mulai Umur Selawet Tahun Nopo Bintan Mulai Gada Penyakit Dan Ekstrim Penyakit Sayar Sampai Saat Ini Mulai Ngobat Tidak Lebih 50% Karena Saya Tetap Berbibir Misalnya Sari Atau Berubat Tapi Sari Hakikat Kata Betul Keberadaan Saya Di Alam Ini Penting Sehingga Aku Pengen Tidak Bila 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 Nih Gantai Atusan Juta Jangan Jangan Penting Mati Kutip Bang Urut Lan Nol Apa Bila Bila Nih Gantai Atusan Juta Jadi Kita Berubat Ya Nabi Nabi Sekali Kamu Mengamati Dengan Sisi Hakikat Sekarang Sampai Pikir Sekarang Tidak Pakai Logika Hakikat Pakai Logika Sari Atas Saya Misalnya Aset 10 Juta Misalnya Saya Punya Aset Tapi Misalnya Aku Rukin Awan Di Pengaruh Di Masa Jepan Kalo 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 Rukin Kalo 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 Sembuhkan Supaya Aku Sembuh Sehat Aku Kerja Untuk Anak Tapi Karena Saya Sakit Nanti Operasi 10 Juta Operasi 10 Juta Langsung Sementara Aku Mari Di Biaya 10 Juta Mesti Mari 10 Juta Mesti Artinya Nggak Ada Jaminan Kalo Berubat Secara Sisi Kedepan Lebih Baik So Malah Nggak Jelas Akibat Positifnya Misalnya Tetap Lumpoh Artinya Apa Teori Hakikat Tetap Lepid Tidak Artinya Semuanya Tidak Artinya Berubat Semuanya Tidak Arti Teori Sehingga Kalo Kita Tengah 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 Berubat Tapi Seperti 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 Tetap Buat Ngarabat 100% Tapi Orang Ngarab Berubat Sari Tapi Memang Faktanya Bukti 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 Nah Bukti Bawa Ketika Syed Hamzah dinyatakan mati oleh manusia Oleh hukum manusia dinyatakan mati Karena dia sudah bergerak Dalam teori sangekat kan rohnya Syed Hamzah sudah Rohnya sudah diambil Tuhan Tidak mati Ketika rohnya Syed Hamzah sudah diambil Jasad ini sudah tidak punya rasa Sekarang secara syariat Kacat mata kita tahu Jasa tidak diinfusasi Disayat-sayat dioperasi Apalagi rohnya sudah diambil Jasa ini bayangkan Ketika Syed Hamzah itu sudah diatas Ketika jasa benar-benar tidak penting Kemudian jasad yang Syed Hamzah akan dikincang oleh Waksi Ketika rohnya sudah diambil Kan Hamzah tidak harus merasakan Berarti Syed Hamzah yang bui-bui waksi Waksi cik bintu ini gadis ya dikincang Bukan paham Lalu ini kita menang Artinya ketika pandangan manusia Iba kepada Syed Hamzah Karena dikincang dimutilasi oleh waksi Waksi tidak ngalami sinter Syed Hamzah tidak ngalami apa-apa Karena rohnya juga bersama Jadi jangan katakan Kampus-kampus Itu berdapat Syed Hamzah itu malah goblok menang Syed Hamzah itu bisa anot Bagaimana maksudnya apa? Bagaimana? 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 Dikincang Tiga tibu Tibu Adekan iya lah Tentu menurut Islam Yang dibunuh Yudas Itu siapa itu Yang masuk dia lah Tapi sama Teorinya sama Kalaupun iya Tidak ada masalah Oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi Menyangkut dia atau Yudas Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria yang itu Dikincang setel Matinya dimutilasi Tapi dia tidak apa-apa Karena ketika Beliau dikincang Rohnya sudah di Nanti Ini rumahnya Tentu menurut Ini karena untuk Kendal mati Paham kan Maksudnya Ini kalau Ajarin Mati itu Tidak problem Ini kalau Udah 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 Ini Bersambang Paham Ini nanti Semuanya Sama kaitan Ini nanti Ujungnya Sama dengan Jadi Itu juga Seterusnya Misalnya Yahya Kalian cintin Zakaria Ketika Tuhan Ditanya Jadi Alam Alam Tenggeran Ditanya Ya Allah Yahya dan Zakaria Itu kan Haba Bilyan Engkau Ketika Dicincang Kok Jangan Biarkan Ini Yahya Zakaria Dicincang Aku Tenggeran Tenggeran Dicincang Sebenarnya Dicincang 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 Begitu juga Taksir Taksir Taman Lihat Wamaryama Sayyidamaryam Yang istrinya Beron Itu kan Dia Iman Sama Nabi Musa Asia Asia Imrohati Beron Asia Imrohati Beron Itu kan Dihukum oleh Beron Ketika Mau Ditumpai Beron 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 Dalam Hukum Tuhan Tuhan Itu Tidak Merasa Bahwa Tuhan Membiarkan Asia Membiarkan Hamzah Membiarkan Yahya Membiarkan Zakaria Dalam Hukum Tuhan Semua Orang Ini Ruk Terhormat Akhirnya Anggok Teori Ini Seng Nincang Malah Goblok Anggok 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 Teori Malah Berbalik Seng Goblok Nincang Tenggok Hukum Tenggok Bisa Menkik Seng Bisa Di Tenggok Tenggok Bisa Tenggok Tenggok Terjabut Terpisah Tenggok Ini Seng Sebut Wala Tak Tenggok 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 Nah Kemudian Ruh Ini Kemana Ruh Itu Sudah Menyatu Dengan Kalimat Tawfit Mesti Ruh Itu Beri Sakit Ini Sebut Ini alam roh, ketika Allah tanya alas tu dirobikum, mesti koluh bala, mesti mereka jawabnya nama, bala, karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberadiran dan keeksistensi Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala paham ya, ini kita manis nah, ketika kalimat Tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat Tauhid, sing mesti langsung untuk suaraku, ini maksud Nabi mustaikinan biha kol buh muhlison biha kol buh arti itu kol buh kan gak bisa memartikan jantung atau liver, kayak teori modern sekarang, misalnya kol bun itu apa jadi kaya kol bun itu jantung, maka itu bih-bih-bih liver lana liver, bokabidun, wakala-akala ini maksudnya paham ya bahasa kol bun fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri lana roh ini kemudian dengan kalimat Tauhid tidak menyatu disebut muhlison biha kalau buh, ada tiket kemurnian hubungan roh dengan kalimat Tauhid nah, kalau begitu pasti jantung-jantung karena gak mungkin kalimat Tauhid kalau dinerang dinerang nah, ini ngomong masalah-masalah sakyikat uang tinggak tahu petualangan sakyikat orang-orang yang sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempur orang-orang yang gak mikir utang itu gak mikir dulu itu, masalah sok mikir main pacaran sering santri-santri sok mikir sakyikat tapi kok ambil utang, ambil kredit macam mana nanti kudang sama orang-orang itu dapat dihubungi dari dunia orang-orang tak orisinal kalau kudang sekarang orang-orang tak orisinal karena tingkat tingkat eropnya dari dunia sudah sudah bagus maka itu memang parah orang-orang ini dari orang dipengaruhi dari orang-orang dari orang-orang mengalami dari orang-orang mati rosam jadi paham sebab itu selain roh itu seh sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan seh makanya Imam Ujali sangat bodoh orang menyamakan roh roh itu tidak holku tapi amruh dan dalam tradisi Tuhan holku dengan amruh itu beda disebut jadi holku itu jasat amruh ala ini ngolawi tetap-tap di Allah dan itu terkait jasat wal amruh roh, karena kalau tidak amruh itu manusia siapapun tidak bisa memahami yang namanya amruh sebabnya kalau nanti ditanggung kalau Tuhan ini support kalau Allah saya mencari saya mencari saya memantuk di saya yang mampu kalau saya paham yang nanti saya menakhir termasuk saya jelas saya tidak menanggung saya tidak menanggung saya tidak menanggung aku ketika 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 alam mahlak di langit tidak menanggung hanya alam roh mungkin sejantar atau nanti ketemu Nabi Musa Nabi Ibrahim Nabi memang tidak ada masalah kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang muka siapa bisa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Isa karena alam ruang tidak ada batas tidak ada batas waktu, tidak ada batas apa-apa, sudah melintasi ruang dan waktu alam fisik alam fisikku gampang kalau gue, alam ruang itu mau melintasi batas ruang dan ya itu ada penyair dari India dia iman dari Nabi Muhammad berkarenanya sederhana Nabi Idris nabi, tapi rumah satu orang itu cerita-cerita karena Nabi Idris ingin meroswarko kalau ada penyairan di donon rokok ampun-ampun, di donoswarko perjadiannya, ada penyairan ini cerita dalam kitab-kitab pun syaratnya cerita-cerita aku jadi, belum mulai mengidolanan, wisata wisata, gak pasti wow, ini wisata, kayak mulai bagus sekali, aku rungayai terus wisata, tinggal mesinnya, aku sudah mati terus lalu, bargo ini wisata tidak ada di donon rokok, tapi kayak ngutus semula ya kalau hasil, nama cerita dan Nabi Idris tidak kali penyairan, sandalnya tidak kali di donon rokok tapi kalau naki yang politik bodoh itu biasa, om Nabi itu bodoh di penyairan ini juga orang-orang yang tahu itu adalah penyairan kita maksudnya maksudnya orang-orang tersebut ada penyairan yang ada penyairan yang ada penyairan yang ada penyairan yang ada kalau hasil, akhirnya barang yang ada di donon rokok tapi, gue juga bisa beri jalan, sandal saya tidak barang yang ada saya tidak mencoba saya tidak mencoba saya tidak mencoba ini suarqo loga perjajianin boleh sandal cibul suarqo ngomong-ngomong ngomong sufi songgok indian hati itu suruh nabi-nabi nabi Muhammad tangan-angin paling bener nabi Muhammad orang krono kulau mati tangan-angin masak pulau lu mau mau kula-kula bayangnya pulau misalnya kalau takai malekat ibril hak-hak men lakum-lakum temuti diri oh lakum-lakum yang langit bisa terus kalau misalnya ini langit karena ngerti alam ajaibu malah pun kali ini langit nonpemanan tim janusya berjat bagus sama besaya istilah yus pokoknya semuanya indah deh semua ini indah kan Gara-gara aku biasa Rokhin Ram Mustafa Rho ngrajila-ngjila jika kemudian yang kono nge wang dan nganteng-nganteng singhwetuk widadari ayu-ayu tentu aku nganggup nganteng-nganteng lebih indah tapi dari sekal tapi nak diwalik ngantuk teori itu itu wong ini ganteng-ganteng gua mau cota bewa jarang ini semua orang bewa jarang ini orang bingung makanya aku orang bingung orang bingung orang bingung kodeng sebuah antik juga ciptaannya artinya mau posisiku di alam langit, melaku-melaku di bumi ya seneng, mereka jaga melaku nabi Muhammad ketika di alam malaku ditakut, itu roh ajaibimulki aku roh ajaibimulki, aku roh terroh jaman di bumi ya roh, jaman di langit karena misalnya malaikat penghuni langit, itu jaga prestasi dari melaku-melaku roh kue-kue artinya bagi mereka, singgara ini melaku-melaku roh malaku, roh kue-kue ini di alam itu, kodoh bagi orang yang di dunia, si daerah ini melaku-melaku di alam tapi kesimpulannya akan sama untuk kue-kue dalam alam malakut ya berkakum allahu akbar subhanallah kue-kue dalam alam bumi dengan segala variasinya juga akan kakum allahu akbar subhanallah jika nabi Muhammad amat senangnya ini alam malakut, ini terpisah allahu akbar subhanallah, ini bumi ya terpisah allahu akbar subhanallah, kemudian pengirian nabi Muhammad, nabi Muhammad tenang, juh tenang orang gampang, ini pengirian enggak gampang bisa mengkagumi ceritaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini dan itu nabi Muhammad tetap bisa dan itu luar biaya faham ya umumnya orang kagum nanti halal yang besar nabi Muhammad bautan sama semua bahwa itu yang dimaksud melalui jari hikam kefaat tadi ini arwah bagaimana saya anti sesuatu orang saya melihat Allah semua sesuatu saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu jadi misalnya aku roh mustofa saya roh sengar hatikan roh gaya mustofa roh rukin roh gaya rukin roh gaya buat roh gaya buat yang dikagumi itu Tuhan bentuk kagumannya sama misalnya sekarang begini Pak SBC itu kalau senyum atau siapa yang ketua demokrat senyum itu tidak wajar uang di duwe di jadatan saya senyum wajar tapi ini aneh sekali orang tidak punya apa-apa kalau bisa senyum jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi tingkat ajaibnya lebih tinggi tingkat ajaibnya lebih tinggi dan itu tetap isya Allah Akbar s.a.w malah nampu niru nabi Muhammad roh gaya isya Allah Akbar roh gaya isya Allah dan itu butuh orang yang tau kenya tingkat tinggi dan banyak gajah dan aku lalu seneng model apu yajid al-sami model jid apa itu pengheran ya yajid gue seros warga sampo ngeron roh gaya sampo gue gak wak seneng gak seneng berguna gue ciptaan di jeneng merokok panas apu yajid gak panas menginan gambar panas warga api gue menginan gaya gak maksud tapi ini pokoknya yang penting jeneng liane disikpat kabel berguna jeneng gak ya tentunya gimana nabi yajid sebalik deneng 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 beliau sudah saksi betul kalau makanya nabi mengajari dengan cara syariat misalnya kita bangun tidur bangun tidur kata nabi kita diajarkan asbah nawa asbah hal mulku ilah kesti kula tangi tur ujung ujung kerajaan jeneng jeneng kula saksi tur tur termasuk ayat kekuasaan jeneng nabi am say wa am sal mulku lillah wa asbah hal mulku jadi nabi wais kese pangeran sur kese pangeran ro kese 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 sandal gak nabi hihihi ora perlu bodoni benge kita bisa kenapa nabi nabi mule morgo sandal ditinggal bareng dikulai nak ketemu untuk nabi penye antall faksi ilmiah nabi lulu waj canggih wong cempat fiksi kese suatu lulu lulu itu seru petualangan lulu anabi raktri mau nene dikir lah kalau kalimat dote sudah menyatu kayak jakari kada jinta nabi Yazid al-Bustam itu mesti dakolal Dan perlu kamu cakap Pertanyaan Nabi Zar itu pertanyaan Bodo wa insana wa insaroko Orang yang belajar ilmu khakikat Tentu janggal dengan pertanyaan Nabi Zar Biar Nabi Zar itu pinter kajing nabi Masih tinggalkan gitu Orang yang memahami ilmu khakikat Tentu janggal bagaimana Orang yang melakukan Kemudian dia berjima Siri utama orang Kalau wajilat kulubu Mau mengkredur Paham 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 Berarti Berarti Kau orang mu'men Wajilat 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 Paham Tentu janggal bagaimana Tentu janggal bagaimana Tentu janggal bagaimana Jangan bersyukur Tentu janggal bagaimana Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.